selamat menikmati menjadi kunci pertimbangan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran banyak strategi yang nantinya akan berubah menyesuaikan dengan konsep berpusat kepada peserta didik ini oleh karena itu mata kuda ini menjadi sangat penting karena kita akan mempelajari secara konseptual bagaimana tahapan perkembangan peserta didik kemudian teori-teori yang melandasi sehingga kita memiliki perspektif baru dalam melihat peserta didik dari berbagai dimensi yang ada kekarakan sekalian dalam mata kuda ini terdiri dari 8 pekan dan setiap pekannya nanti ada forum diskusi silakan aktif berdiskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dengan data-data yang ada kemudian pada pertemuan ketiga, pertemuan kelima, dan ketujuh nanti ada tugas silakan dikerjakan dengan optimal jika ada kendala silakan disampaikan secara langsung melalui whatsapp atau lewat fitur message yang ada di LMS atau di forum diskusi di tempat-tempat yang telah disiapkan pelajari materi inisiasi yang telah diberikan daftar referensi telah kami sampaikan di bagian utama di mata kuliah dan saudara diperkenankan untuk membuka berbagai literatur yang ada untuk memperkaya pemahaman terkait dengan perkembangan peserta didik selamat belajar, sukses untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!